COVID-19 saat ini menyasar sejumlah pejabat tinggi di dunia nih. Terbaru Presiden Brazil, J.R. Bolsonaro juga dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Oke, selain juga tadi kalau dari Presiden Brazil ya, ini juga istri Perdana Menteri Kanada, Sophie Grigoyer terpapar COVID-19. Di Perancis juga ada Menteri Kebudayaan, Frank Brister, juga terpapar Corona. Dan di Iran, Wakil Presiden Masumeh Ibtikar dan Wakil Menteri Kesehatan Iran, Iraj Harici, ini juga terpapar Corona. Sementara di Inggris, Menteri Kesehatan, Nadine Doris, juga dilaporkan terjangkit COVID-19. Yang juga mengejutkan di industri hiburan, Tom Hanks, itu juga aktor kawakan Hollywood, dan istrinya Rita Wilson dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Melalui akun Instagram resminya, Hanks mengumumkan kondisi terkininya. Dan dalam unggahan dari Instagramnya hari Rabu, Tom Hanks menyebut ia dan istrinya merasa lelah, nyeri sendi, dan juga demam. Mereka meminta tes COVID-19 dan dinyatakan positif. Masih dalam unggahan yang sama, aktor berusia 63 tahun ini juga berpesan kepada lebih dari 6 juta pengikutnya untuk menjaga kesehatan. Tom Hanks dan istrinya sedang berada di Australia yang menjalani syuting film terbaru, Buzz Lumen, dan kini mereka tengah menjalani perawatan intensif di Gold Coast.